PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Patoni menggelar rapat koordinasi membahas kebakaran hutan dan lahan atau dikenal dengan karhutlah di Sumatera Selatan pada Kamis siang 5 Oktober 2023 di Bina Praja, Palembang. Rapat tertutup ini dihadiri semua Bupati, Wali Kota di Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya. Usai rapat PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Patoni menyampaikan terkait penanganan agar tidak terjadi lagi karhutlah, ada banyak sekali yang harus dilakukan diantaranya penegakan hukum, pemadaman api, dan perlunya dukungan penanganan dari Pemprov Kabupaten Kota dan perusahaan dan penambahan personil dari TNI. Di-inventarisir apa kebutuhannya, juga sudah disampaikan apa yang sudah dilakukan masing-masing dan juga sudah diimpun apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi ini suatu luar biasa, semangatnya cukup tinggi, bayangkan rapatnya cukup lama, dan ini sudah hampir maghrib. Jadi hari ini membahas apa yang harus kita lakukan dalam penanganan, penanggulangan karhutlah. Pak Dwi, banyak sekali yang dilakukan. Pertama sosialisasi, kedua penegakan hukum, pemadaman api, dan macam-macam tadi. Semua metode memang sudah lama, hanya tinggal penebalan, kemudian penambahan, TMC juga akan diusulkan untuk penambahan, apalagi Pak, water bombing, ya seperti itu masih semua. Kemudian kita juga akan melakukan pergeseran anggaran di Pemda, Pemda Provinsi Kabupaten Kota menggeser ke situ.